hai assalamualaikum teman-teman semua selamat datang di nesha kitchen kali ini nesha akan berbagi resep yang non halal tapi kalian bisa ganti dagingnya dengan daging ayam dengan hanya menduplikat sausnya saja Nah untuk teman-teman yang di Hongkong khususnya ini bisa jadi alternatif menu yang bisa untuk dimasak untuk macikannya dilihat videonya sampai selesai biar kalian bisa tahu tips-tipsnya dan step-step yang penting dalam memasak sweet and sour spirit jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu ya like and comment nya juga yang ingin tanya-tanya pertama-tama kita bumbuin speribnya yang sudah kita cuci bersih ya kita tiriskan kita lap kering dengan kecap asin lada putih kalau kalian suka bisa ditambah dengan lada bubuk tapi kalau tidak suka bisa di skip bumbuin lalu masukkan ke dalam kulkas lalu sambil menunggu kita buat sausnya lebih dulu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk sausnya adalah seperempat kap air putih seperempat kap gula seperempat kap cuka dan seperempat kap saus tomat jadi semuanya itu seperempat kap jadi mudah untuk mengingatnya kan lalu tambahkan sedikit garam ini aku pakai tiga perempat sendok teh garam untuk garam sesuai selera ya kalian bisa tambahin atau kalian bisa kurangin terus untuk manis atau asamnya juga kalian bisa tambahin atau kurangin kalian harus coba dulu baru nanti bisa kalian tambahin lagi terus rebus sampai mendidih kalian aduk-aduk terus takutnya lengket dengan api kecil sedang sampai kecil ya jangan terlalu besar untuk mengentalkannya tambahkan dengan satu sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air jangan langsung dimasukkan ke situ nanti menggumpal tidak bisa larut aduk-aduk terus sampai mengental sampai dengan kekentalan yang kita inginkan kira-kira kekentalannya seperti ini aduk-aduk terus sampai mendidih lalu setelah itu tuang ke dalam mangkok sisihkan untuk masak nanti setelah itu kita siapkan bawang putih cincang sekitar empat siung paprika tiga warna dan bawang bumbe kalian potong yang seperti itu lalu kita persiapkan tulang babinya atau speripnya siapkan telur ini aku pakai fried powder tapi kalau kalian tidak ada bisa pakai tepung terigu biasa ditambah dengan sedikit garam sama baking soda kalian bisa pakai tangan ataupun pakai sumpit kalian taruh di telurnya dulu lalu taruh di tepungnya lakukan satu persatu pastikan semua terbalut tepung ya nah ini untuk tepung pertama karena itu masih terlihat tipis tepungnya jadi kita masukkan lagi ke dalam telur jadi total kira-kira ini aku pakai dua telur dengan daging babinya itu sekitar 200 gram ini aku balut lagi ke telur dan aku balut lagi ke tepung jadi tepungnya bisa agak tebal lakukan satu persatu juga sampai selesai lalu sisihkan nah ini untuk hasil setelah ditepungin dua kali setelah itu siapkan wajan panaskan minyak agak banyak aku pakai wajan begini jadi minyaknya enggak terlalu banyak setelah panas betul panas baru masukkan itu speripnya goreng dengan api besar hati-hati ya takutnya minyaknya itu nanti nyiprat goreng sampai berwarna kuning kecoklatan ya jangan lupa dibalik nanti gosong kalau tidak dibalik setelah seperti ini siapkan serokan untuk mengangkat angkat dengan cepat takutnya nanti gosong yang lainnya setelah diangkat kalian bisa taruh di mangkuk agak ditiriskan biarkan sebentar lalu goreng kembali nah itu yang rahasianya membuat daging apa daging babinya ini jadi crispy goreng sebentar saja ya goreng dengan cepat jangan terlalu lama lalu angkat kemudian tiriskan kembali setelah itu tuang minyak ke mangkuk dengan wajan yang sama tuang sedikit minyak atau secukupnya untuk mengoseng bawang bombay dulu terus paprika aku lupa ya untuk ngerekamnya ini aku sudah oseng-oseng bawang bombay paprika lalu setelah agak layu baru masukkan bawang putih oseng-oseng dengan cepat dengan api besar biar warnanya itu tetap bagus kalau kalian pakai api kecil itu nanti warnanya akan jadi jelek oseng-oseng dengan cepat lalu setelah itu masukkan sausnya saus yang kita buat tadi masukkan semua setelah semua tercampur rata masukkan nanas ini aku pakai nanas kalengan satu kaleng aku potong kecil-kecil kemudian nanasnya tidak usah terlalu lama lalu masukkan itu spare ribnya aduk-aduk cepat ratakan untuk mengaduk-aduk ini jangan terlalu lama karena nanti kalau terlalu lama dagingnya itu tidak lagi crispy tapi akan jadi lembek tidak enak lagi untuk dimakan terus sajikan selagi panas ini kalau sudah dingin itu nggak begitu enak nah akhirnya sweet and sour spirit siap untuk dihidangkan cantik kan warnanya ada merah kuning hijau semuanya ada bila kalian suka video ini please like and comment dan kalian bisa share ke teman-teman kalian jangan lupa subscribe yang belum subscribe terima kasih untuk yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih